Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara, aktor sekaligus pesinetron Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba. Polisi kembali menangkap Amar Zoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen di kawasan BSD. Polisi melakukan penggeledahan di kamar apartemen yang disewa oleh Amar Zoni di kawasan BSD Serpong, Tangerang, Selatan, Banten. Dan ditemukan barang bukti sebanyak 4 paket sabu dan ganja dari dalam kamar yang ia sewa. Amar Zoni ditangkap polisi saat berada di lobi apartemen lalu menjalankan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satres Narkoba Pores, Jakarta Barat. Ada dua jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap APSD ini. Amar Zoni ini masuk sabu atau apa? Barang buktinya ganja dengan sabu. Sebelum ditangkap untuk yang ketiga kalinya, Amar Zoni sudah dua kali ditangkap dengan kasus narkoba. Pada tahun 2017, Amar Zoni ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan terkait pemilikan ganja bersama asisten dan sopir pribadinya. Kemudian Amar Zoni ditangkap juga pada Maret 2023 oleh Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja dan baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah difonis tujuh bulan penjara. Terima kasih. Terima kasih.